Halo guys, it's me, Jonoci Langsung aja ya, di video kali ini Gue mau bahas Tentang Perbandingan Antara Paladin Build Shield Chain Full STR dengan Paladin Build Shield Boomerang Full Fit Oke, disini gue bakal Reset ya Jadi bener-bener dari 0 Kita ambil polosnya lah Karena banyak perbedaan Apa, perbedaan run Jadi Gue gak bahas run disini Disini gue gak akan gunain run sama sekali Jadi pure Status dan skill aja Oke Yang pertama gue coba bakal Yang ini ya, yang build full STR ya Shield Chain full STR Full STR ini Ini butuh Dex Total 60 Jadi gue bakal naikin Dexnya jadi 38 Oke Sebenernya Masih bisa ditambah Dengan equip-equips ya Tapi ini Kita ambil Kita ambil standarnya aja deh Segini Oke, confirm Oke ya STR 99 Dex 38 Terus equip-nya yang jelas Kalau Build Shield Chain ini Equip-nya yang Nambah damage semua ya Nambah damage semua Oke Sepatunya Ini cincinnya By the way Kalau Kalian Lihat Ah lo miskin Duit cuman segitu Mau bikin Tutorial guide Oh sore banget Soalnya Kalau dibilang Miskin Ya Gue miskin sekarang Karena apa Karena Hasil Hasil gue farming Selama ini MVP-an Ya Jadinya begini Jadi 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 barang pecabelah Kayak gini Jadi barang pecabelah Tapi itu semua Nggak Nggak sia-sia Karena memang ada Equip gue yang Yang bener-bener jadi Gitu kan Nggak jadi juga Nggak jadi banget sih Ya lumayan lah Tapi ya itu Equip gue memang Zenny gue Hasil farming gue Banyak habis disitu Oke Buntut Disini kita Disini gue mau bandingin Seberapa efektif Antara dua build ini Untuk farming Dan MVP ya Karena Ya Kalau bagi gue Sekarang build PVP itu Nggak Nggak efektif Karena memang Room PVP-nya Nggak bisa dimasukin Masih full Terus Rebutan masuknya Terus Tadi kita udah Naikin statusnya Sekarang kita bahas skillnya Ini skill untuk Yang full str ya Bass 5 Magnum break 5 Increased Recooperatifnya Adalah 10 Tahunnya 10 Endure 10 By the way Kalau gue banyak Hmm Nah itu sorry Karena gue Unscripted ya Gue gak Gue gak pake script Gue Record bikin Videonya Berjalan aja Gue ungkapin Apa yang gue pikirin Nah jadi disini Autoguard Disini gue 29 Jadi sisain 29 Oh ini belum gue naikin Cavalry Combat 5 Cavalry Mastery Ini bakal nambah damage Shield chain kita ke monster Large ya Monster size large Size besar Kayak bigford Terus Apalagi yang besar Verus ya Dan banyak lagi lah MVP MVP mini boss Yang berukuran besar Nah ini Beginilah Statusnya Yang kita ambil Yang nambah damage semua Spear Mastery 10 Autoguard 7 aja Shield charge 3 Shield chain 10 Nah jadi nanti Kalau ada yang kurang-kurang ini Kalau temen-temen Apa tuh Udah jadi paladin Dengan skill point Yang cukup Bisa dinaikin lah Yang kurang-kurang ini ya Terus Disini Gue gak ambil Shield boomerang Karena memang kita Gak Gak ini Shield boomerang ya Begininya juga Kita kok sambil dulu deh Nah ini nambah damage 5 per levelnya Dan Nambah 1% damage Ke monster Undead dan devil monster Jadi kalau level 10 Kalau level 10 Oke sorry Attacknya dia Nambah 50 Dan Ada tambahan lagi Dia 10% More damage Ada tambahan 10% Ke monster Undead dan devil Devil itu Demon lah Kayaknya Demon Ke demon itu Kayak Ini ya Awal Awal Duke Awal Baron Demon Oke Sudah Skillnya Sudah Gue atur shortcutnya Dulu Gak salah Shortcutnya yang bakal kita gunakan Magnum break Iya Magnum break Ajalah Boleh kita Tahun ini Gak Gak terlalu efek Lumayan sih Tapi Kita bakal Gunain Magnum break Sama Shield chain Oke Dan monster Yang kita Yang akan kita tes Adalah Verus ya Karena verus Element tanah Jadi bisa di efek Dengan magnum break Dan Dia berukuran besar Oke Last hand Outscourt Last hand Outscourt Kita cari Monsternya By the way Disini Gue bakal ngetes juga Seberapa besar Dia ini Ngefek Saint Spear Sampir sama Ivory Lens Sebenernya Ivory Lens Kalau untuk monster-monster Yang berelemen Dia cuman Meng-ignore Defense aja Gak nambah 25% Dia nambah 25% Ke monster Netral Netral itu Kayak Alice Dan Raydrick Kalau gak salah Dia netral Awal Duke Juga netral Tapi Kalau mini Boss Dia gak ada Efek Ignore Defense Defense nya Nah Ignore Ignore The enemy Physical Defense Invalid To Boss Monster Jadi Ininya Gak dapet Tapi Kita dapet Bonus 25% Tapi Karena Attack Dari Everol Lens Ini Kecil Jadi Ya Useless Yang kita Masuk 39.000 Masuk 39.000 Ya Nah Kita coba Pake Ivory Lens Disini Ivory Lens Gua Cuman Ada Plus 5 Yang Paling Bagus Equip Enhirit Oke 39.000 Dibanding 29.000 Beda 10.000 Karena Memang Sain Sain Spear Gua Sain Spear Gua Disini Plus nya Gede Dan Memang Sain Itu Attack Gede 395 Dan Ada Tambahan STR Plus 5 Agri Plus 5 Belum Lagi Kalau Level 90 Dia Berapa Tuh 40 An 40 40 Nah Itulah Dan Dari Plus 8 Ini Gua Dapat Bonus Tambahan Revenge ATK 120 Belum Lagi Kalau Teman Teman Punya Run 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 Sebenarnya Agak Banyak Jadi Disini Gua Bakal Ngambil Gua Tetap Akhirnya Akhirnya Tetap Bakal Ngebahas Run Juga Oke Run Jadi Disini Ada Run Yang Nambah 10% 10% Single Base Damage Dari Shield Chain Gua Bakal Ngambil Ini Satu Tapi Di Sepanjang Jalan Ini Ada Beberapa Tambahan Tambahan Attack Jadi Tetap Menambah Juga Damage Dari Shield Chain Lumayan Nambah Satu Attack Aja Nambahnya Lumayan Nambah Bisa Nambah 20 A 50 Gitu Nah Sekarang Kita Coba 10% Dari Itu Tadi Jadi Berapa Jadi 44.000 Oke Dari Jadi 44.000 Gede Banget Dan Itu Kalau Kita Spam Kita Bandingin Kalau Shield Boomerang Itu Ada Cooldown 4 detik Jadi Interval Nya 3 Banding Satu Jadi Selama 4 detik Cooldown Shield Chained Sedangkan Kalau Kita Shield Boomerang Maksud Gue Itu Ada Cooldown 4 detik Jadi Interval Kita Bisa 3x Shield Chained Sedangkan Shield Boomerang Sekali 4.400 544.532 Dikali 3 Jadi 133.000 133.000 Damage Nah Sekarang Kita Tes Shield Kita Tes Ke Mini Boss Coba Cari Dulu Ada Ini Mini Boss Yang Free Jangan Itu Kecil Kita Cari Awal Duke Awal Duke Ini Netral Jadi Walaupun Netral Tapi Tetap Bisa Di Pernaharuhi Dengan Magnum Rik Nah Ini Dia Kita Ketemu Awal Duke Kita Coba Ini Biasa Dulu Shield Cain Biasa Masuk 25.000 Masuk 25.000 Kalau Kita Bantu Magnum Rik Jadi 28.000 Aduh Mati Gua Lupa Ganti Waju Jadi Elemen Angin Jadi Nambah 3000 Nah Sekarang Kita Coba Build Kita Coba Build Shield Boomerang Oke Mana Ymir Bo Shield Bo Mana Si Ymir Bo Oke Ymir Bo Reset Oke Sudah Jadi Terus Wip Wip Oh Iya Tadi Tadi Kayaknya Gue Gak Pake Ini Gak Pake Gue Tadi Pake Peko Peko Tadi Oke Fit Ya Segalanya Yang Pake Fit Jumlah Ganti Pake Yang Sain Sain Jadi Ini Kan Nambah Fit 3 Sain Gua Terus Ini Juga Sain Neckless Nambah Fit Juga Pake Fit Fit Neckless Apa Yang Kurang Topi Gue Ibna Oke Udah Yang Dipake Ini Biar Ketutupan Sebenernya Ini Gak Ada Nambah Fit Oke Oke Kita Ke Status Di Status Gue Bakalan Full Fit Full Fit Nah By the way Tadi Kan Ada Sisa Status Jadi Teman Terserah Mau Apa Mau Nambahin Kemana Mau Ke STR Atau Ke Intel Untuk Nutupin Kekurangan Dress Itu Sebenernya Di Dex Ini Mempengaruhi Damage Ke Shield Boomerang Tapi Gak Seberapa Parah Fit Efek Jadi Ini Gue Sama Juga Bakal Naikin 38 Juga Dex Oke Jadi Bener Bener Dex Sama 38 Juga Dan Ini Fit Full Dan STR Full Sekarang Kita Ke Skill Skillnya Kurang Lebih Sama Untuk Diswordman Skillnya Sama Aduh Lebih Naikin Tahun 10 Endure 10 Increase 10 By the way Kalau gak mau naikin Spearmastery Gak apa-apa Dan ini Biar kebut aja Naik Cavalry Combat Ini Biar Ininya Kebut aja Dan Cavalry Master Ini juga Gak Gak Mempengaruhi Damage Dari Silbumerang Gue udah tes Nanti kita tes aja Kalau gitu Daripada Ragu Terus Ini Untuk Ngebuka Inilah Nambah defense Oke 9 Ini Oke Ini 3 aja Terus Autogard 10 Masih ada 9 Poin Lagi 9 Poinnya Nanti Untuk kita Naikin Disini Tapi Nanti Ini skillnya Gak kebuka Lagi Kalau Oh ini By the way Harus naikin Jadi Kalau Cavalry Master Ini Menambah 20% Damage Ke monster Lager Kalau Kita Naik Ini Kalau Kita Naik Peko Peko Oke Masih Ada 4 Poin 4 Poinnya Kita Lari Ke Devotion Boleh Atau Mau Lari Ke Shield Chain Juga Boleh Jadi Bisa Hybrid Sambil Nunggu Apa Sembari Nunggu Cooldown Dari Shield Boomerang Bisa Kita Shield Chain Shield Boomerang 5 Pastinya Reflex Shield 10 Nah Naikin Blizz Ini 5 Itu Itu Aja Yang Penting Ya Karena Ini Karena Attack Nambah Damage Dari Itu Gak Usah Kita Naikin Itu Oke Kita Lari Ke Verus Lagi Blush Heim Blush Heim Oskir By Dway Apa Kalau Tipe Shield Boomerang Ini Butuh Butuh Shield Yang Plus Ya Gak Butuh Butuh Banget Tapi Tetep Plus Dari Shield Ini Menambah Damage Nah Ini Ada Verus Kita Seti Skill Dulu Belum Dimasuki Shield Boomerang Sini Shield C Nanti Ini Kita Full Oke Kita Turun Dari Peko Peko Salah Shield Boomerang Masuk Rp21.000 Rp21.000 Oke Gue Gak Tahu Kenapa Ini Damagenya Kecil Apa Terus Kalau Ini Sama Magnum Break Shield Boomerang Jadi 42 42.000 42.000 Guys Really Jadi Dengan Apa Dengan Satu Shield Chain Pun Kalah Gitu Kan Tadi Shield Chain Kita Nambah Sampai 44.000 Ini Shield Chain Cuman Eh Shield Boomerang Cuman 42.000 Nah Coba Kita Naik Peko Peko Nambah Gak Damagenya Gak Nambah Ya Gak Nambah Jadi Bener Itu Skill Cavalry Mastering Gak Nambah Damage Gak Nambah Damage Seal Boomerang Dan Sekarang Kita Coba Ke Apa Ke Awal Duke Tadi kan Kita Coba Ke Awal Duke Btw 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 Tetep 2 build Ini Ada Kelebihan Masing Masing Ya Karena Kalau Tipe Full Fit Kita Bisa Kerjasama Kita Bisa Main Di Et Hunting MVP Barang Taman Taman MVP Yang Berat Berat Tapi Kalau MVP Yang Mudah Mudah Itu Kita Tipe Str Aja Kita Bisa Solo Mana Tadi Awal Duke Awal Duke Awal Duke Duke Awal Awal Kita Tes Seal Boomerang Ke Awal Duke 25.000 Dan Kalau Dibantu Magnum Break Jadi 25.000 Tetep Tidak Nambah Magnum Break Tidak Nambah Damage Seal Boomerang Really Tapi Kayaknya Tadi Nambah Coba Kita Ke Monster Shadow Ini Kita Coba Ke Monster Shadow Si Skubus Ini 21.000 Iya Sama Tidak Nambah Ternyata Seal Boomerang Release Seal Boomerang Coba Coba Ini Ada Cardo Upgrade Ketiga Jadi Nambah 9 Fit Coba Kita Equip Seberapa Besar Dia Nambah Fit Malah Malah Turun Shit Dan Kalau Mau Dicombo Dengan Shield Chain Pun Damage Cuma Segitu Tapi Tapi Tepe Banget Memang Darah Kalau Full Fit Sampai 69.000 Jadi Kurang Lebih Begitulah Ya Kalau Gue Sendiri Si Gue Build Ada Dua Jadi Gue Build Str Pure Dan Sisa Status Gue Alihin Ke Fit Tapi Tetap Enggak Gue Pake Seal Boomerang Itu Untuk Gue Solo Mini Boss MVP Kecil Kecil Gitu Sedangkan Build Gue Satunya Lagi Untuk Kalau Gue Lagi Main Barang Teman Teman Gue Jadi Full Fit Dan Full In Jadi Full Fit Untuk Banyak Darah Dan Intel Untuk Nambahin Magic Defense Jadi Kalau Ketemu MVP Yang Magic Magic Gue Nggak Seberapa Kesakitan Tetap Sakit Oke Segitu Dulu Dari Gue Gio Noci Kalau Teman Teman Suka Video Ini Boleh Di Like Di Share Subscribe Kalau Teman Teman Nggak Suka Dengan Video Ini Boleh Di Dislike Boleh Di Apakan Lah Terserah Dan Boleh Juga Kalau Teman Teman Mau Cari Tutorial Atau Guide Lain Di Youtube Sekian Dari Gio Noci Terima Kasih Udah Nonton Salam Perisai Terbang Dadah